Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Prinsip hukum ketenaga kerjaan berkesempatan untuk memperoleh pekerjaan serta mengikuti pelatihan sesuai dalam bidangnya. Tujuan pembangunan ketenaga kerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan niat dan bakat, dan berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Oke, selanjutnya disini saya akan membahas tentang tujuan dari hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan memiliki tujuan untuk memberdayakan dan mendayargunakan tenaga kerja secara manusiawi. Yang kedua, tujuan dari hukum ketenaga kerjaan adalah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan sesuai dengan pembangunan. Tujuan dari hukum ketenaga kerjaan yang selanjutnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Tujuan dari hukum ketenaga kerjaan yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan penolongan. Hukum terdia terjadi karena adanya perjanjian kerja antara perusahaan dan juga pekerjaan. Perjanjian kerja ini terbagi ke dalam dua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Hukum terdia diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003, pasal 50-66 tentang tenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan adalah hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Subjek-subjek hukum ketenaga kerjaan terdiri atas yang pertama pemberi kerja. Pemberi kerja adalah orang persorangan atau badan hukum atau badan-badan lainnya yang memberi pekerjaan kepada orang lain dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua adalah peselahan. Yang ketiga adalah pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang terakhir adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atas jasa, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Topik yang terakhir yaitu tentang asas hukum ketenaga kerjaan, di mana ada dua asas. Yang pertama itu pembangunan ketenaga kerjaan berdasarkan Pancasila, UUD NNI 1945, serta Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 di pasal kedua. Asas hukum yang kedua yaitu pembangunan ketenaga kerjaan yang diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas antara pusat dan daerah yang di mana tergiatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 di pasal ke-3. Jadi sekian presentasi dari kelompok 4, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!